Seorang bocah berusia 3 tahun diculik dari rumah neneknya di Bondowoso, Jawa Timur lalu dilempar dari mobil di desa Baratan Kecamatan Patrang, Jember. Korban mengaku sempat dibukuli oleh seorang perempuan yang disebutnya Tante. Warga desa Baratan Kecamatan Patrang, Jember dikejutkan dengan penemuan seorang bocah berusia 3 tahun. Warga mengakui bocah ini dilempar dari mobil yang melintas di desa Baratan. Halo bro, ini anaknya sama aku sudah. Jujukan merapat. Jujukan merapat. Jujukan merapat. Kita bawa ke posisi dulu dari sini ya. Iya, iya. Sumpah panjang. Ya, nggak lepas. Kebunda ya, kebunda ya. Bocah yang terluka di bagian hidung ini kemudian dibawa ke poset Patrang, Jember. Korban ditemukan di lereng jalan di kedalaman 3 meter. Pengaruh di situ. Belang tahu ya, jatuh atau gimana. Ini lebar katanya. Jangan lebar naik apa? Mobil katanya. Terus kemana bisa lebar? Tidak tahu. Tidak berapa lama berselang sejumlah anggota polisi dari posek kerujukan Bondowoso datang. Penuturan polisi ternyata sang bocah diculik dari desa Sumber Pandan Bondowoso. Polisi mengejar penculik hingga ke desa Patrang. Sempat saksi mengetahui di TKP di desa Sumber Pandan, ada sepeda motor berhenti, anak ini ikut. Kemudian lapor ke posek, kami melakukan penerjaan, alhamdulillah berkat bantuan dari medsos, korban diketemukan di daerah Rembangan. Ini sementara informasi awal yang bisa kami sampaikan. Korban rupanya diculik saat sedang di pinggir jalan di rumah neneknya di Bondowoso karena orang tua korban bekerja. Diduga karena panik dikejar polisi dan warga, penculik kemudian melemparkan korban dari dalam mobil. Di apit dua anggota polisi menaiki sepeda motor, bocah korban penculikan Jumat Siang tiba di Maposek Patrang Jember. Korban disambut sejumlah kerabat yang sejak pagi kebingungan dan panik mengetahui korban diculik. Sambil terus menggendong keponakan, Sang Paman bahkan tidak kuasa menahan tangis setelah memastikan keselamatan korban. Meski sebagian wajahnya menerima luka. Menurut Sang Paman, korban diculik saat bermain air di depan rumah nenek di desa Sumber Pandan, kecamatan Gerujukan, Bondowoso Jumat Pagi. Pada polisi, korban mengaku dipukuli seorang perempuan yang dipanggil tante. Pusat diperiksa di Maposek Patrang, korban langsung dibawa pulang ke Bondowoso. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember Jawa Timur.